Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Ejjal Channel Pada pertemuan kali ini kawan-kawan Kita sudah berada di lahan tanaman turi Dan tanaman turinya Kami rasa dan kami lihat Ini rimbun Walaupun meskipun rimbun Saya rasa masih kurang maksimal ya kan kawan Dan ini nantinya Proyeksinya Tanaman turi ini sebenarnya ada dua Jika tanaman turi ini Opsi pertama jika tanaman turi ini Bisa berbunga Maka nantinya kita proyeksikan Sebagai penghasil bunga Dan semisal jika hasil bunganya Tidak maksimal atau sedikit Ya kan kawan Atau ya istilahnya di bawah satu kilo Hanya rimbun dalam Bagian daunnya itu nanti Kita proyeksikan sebagai Pakan penguat Ya alami Jadi pakan penguat alami ini Terkenal dengan kandungan protein Yang cukup bagus Salah satunya adalah tanaman turi Yang berasal dari kelompok tanaman regum Tanaman turi ini adalah tanaman Yang mudah dibudidayakan kawan-kawan Perbanyakannya dengan menggunakan biji Dan ini hasilnya luar biasa sekali Jika kan kawan-kawan bisa merawatnya dengan baik Dan tanaman turi ini Untuk kesukaan pada hewan ternak Terutama domba Yang pernah kita alami Itu suka banget kan Kambing juga suka Kalau sapi kurang tahu Yang pastinya suka kalau ini Meskipun domba dan kambing aja suka Secara drastis atau palat Palatabilitasnya cukup baik Mungkin kalau untuk sapi juga suka kan Untuk tanaman turi Semacam ini kan kawan Dan ini Tanaman yang memiliki kandungan yang cukup Bagus proteinnya Nah Akan tetapi Permasalahan yang sering terjadi Dalam tanaman turi ini Atau sebagai pakan Hijauan pakan Itu terkadang masalahnya Tanaman ini Ketika sudah panen Itu tidak mau dibubuk lagi Oleh si pemilik tanamannya Nah Ini nantinya yang terjadi Kawan-kawan adalah Tanamannya lambat sekali Dalam proses Pemanenannya Karena pertumbuhannya Begitu lambat Kawan-kawan Karena mengapa? Karena unsur hara yang berada Di dalam tanah ini Jika disedot secara terus menerus Oleh tanaman Tanpa ada pemberian pupuk suplai Sedangkan output dari tanaman turi ini Diambil terus oleh kita Maka lama-lama unsur hara Dalam tanah itu akan Mengecil atau istilahnya Akan habis Dan ketika habis Pertumbuhannya akan melampat Semacam itu Oleh sebab itu Langkah yang bisa kita lakukan Adalah dengan pemberian ini Kawan-kawan pupuk Pupuk ini adalah pupuk serindel Dimana pupuk serindel ini Adalah super sekali Perolehannya Ini cukup mudah ya kawan-kawan Tinggal ambil di kandang Kalau kami karena Memiliki Domba Maka Kawan-kawan Maka saya menggunakan Serindel ini sebagai pupuk tanaman turi Jika akan memiliki hewan lainnya Seperti sapi Maupun kerbau Itu juga bisa Dengan memanfaatkan kotorannya Sebagai pupuk tanaman Dan pupuk tanaman tersebut Itu perolehannya secara gratis Dan tidak bayar Dan ini Saya rasa dengan pemberian semacam ini Sudah cukup kawan-kawan Setiap kali panen Kita berikan Kita pasoki Dengan penggunaan Kotoran Atau Pupuk kandang Semacam itu Dan ini Kan kawan Rajin kan Setiap kali mau panen Dari rumah Bawa Kotoran semacam ini Untuk diberikan Ke tanaman yang dipanen Atau yang dirawat Semacam itu Jadi Kelahan itu Tidak rugi kawan-kawan Tidak hanya Kita pergi ke lahan saja Tapi Kelahan kita juga membawa Pupuk yang memberi keuntungan Bagi lahannya itu sendiri Kan kawan Semacam itu Dan Untuk aplikasinya kan kawan Ini Cukup ditabur Di bagian pangkal Area pangkal Kayak gini Nah ini kan kawan Dengan pemberian semacam ini Itu nantinya Harapannya Tanaman turi Bisa subur Dan ini Selama ini kan kawan Kalau kalian kan lihat Tanaman turi ini Penggunaan pupuk kimia nya Cukup sedikit kan kawan Hanya Beberapa kali itu Saya lupa Tapi Dilihat dari Kondisinya Ya kan kawan Dengan penggunaan pupuk kandang Saja Tanaman turi nya Bisa tumbuh besar Semacam ini Itu cukup luar biasa Sekali kan kawan Saya hanya menggunakan Pupuk kandang domba Yang dimana Ini sudah mulai rimun Ya kan kawan ini Belum saya panen Karena Menunggu Bakalan domba Yang ingin saya besarkan Nantinya ini Sebagai pakan Harian ya kan kawan Setiap hari kita berikan Mengenai Tentang Pakan penguat ini Kan kawan Dan ini Kan kawan Kalau semisal Kurang percaya Bahasanya tanaman turi Itu memiliki Kandungan yang cukup Bagus Untuk sebagai pakan Itu kan kan bisa Browsing ya Di Google Atau Lihat di jurnal Mengenai Tentang kandungan Dari Turi itu sendiri Kan kawan Dan ini luar biasa Sekali ya Nah Inilah Keuntungan kita menanam Tanaman turi Jadi kalau semisal Tanaman turinya Itu berbunga Kan kan bisa menjual Bunganya dengan harga Yang Ya lumayan lah Satu kilo Kurang lebih Sepuluh ribu Dan itu Tiap hari Biasanya Kalau turi sudah berbunga Itu Tiap hari Panen kan kawan Dan kan kawan Kalau semisal Turinya tidak berbunga Ini bisa Digunakan Sebagai Pakan ya Pakan Untuk si Ternak Dumbanya Semacam itu Dan ini kita lanjut lagi Dalam proses penaburan Nah Untuk Memupukan sendiri Kan kawan Kita Biasanya Memberikan Untuk tanaman Yang sudah Jumbo Sudah besar Itu Kita Memberikan Satu ember Satu ember Ini kurang lebih Ember 15 literan Kalau tidak salah Itu Kita Berikan Pupuk kandang Jumlahnya segitu Untuk satu tanaman Macam ini Kan kawan Ketika Dan kan kawan Yang perlu Diperhatikan Dalam pemberian pupuk ini Pupuk ini Paling tidak Adalah pupuk Yang sudah Agak lama Ya kan kawan Jangan pupuk Yang fresh Yang istilahnya Keluar dari Dombanya Lalu langsung Dikasihkan Jangan Tetapi Yang agak lama Paling tidak Ya satu bulan Semacam itu Dan kawan-kawan Dengan Pemberian pupuk Semacam ini Selain Unsur haranya Tersedia Kan kawan Nantinya Terkadang Bagian Saming-saming Tanaman Itu Disuburi Dengan rumput Nah ini Cocok banget Ya kan kawan Kalau Kan kawan Beternak Domba Ini rumputnya Bisa Diaret Nantinya Sebagai Pakan juga Semacam itu Dan ini Kami tidak Pernah Membersihkan Rumputnya Hanya saja Kalau kita Butuh pakan Kita ambil Dari sini Oke kan kawan Itu dulu Video dari kami Keuntungan Dari Penggunaan Pupuk kandang Super Serintil Yang luar biasa Bagi tanaman Turi Dan Inilah Hasilnya Dan kami Minta dukungan Kawan-kawan Untuk tekan tombol Like Komen Serta Subscribe Jangan lupa Tonton Video-video Sebelumnya Dan yang Akan datang Dan Saya minta Maaf Yang sebesar-besarnya Bila ada Kekurangan Maupun kesalahan Dalam Pembuatan video Sekian Dari kami Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!